Halo semuanya, Assalamualaikum Balik lagi di channel aku Eka Saniyati Hari ini, aku bakal ngebahas Satu Urban Legend Yang sebenernya kemungkinan besar kalian semua Udah tau nih Urban Legend ini Udah gak asing deh Pokoknya di tengah kalian Apalagi buat kalian nih Yang tinggalnya di daerah Ancol Bener banget, hari ini Aku bakal ngebahas tentang Si Manis Jembatan Ancol Oke Kalian semua pasti udah gak asing kan Sama si Manis ini Ya, hantu yang katanya Suka muncul di Jembatan Ancol Sosoknya itu cewek Cantik sih, gak serem Karena memang hidupnya juga cantik Nah Tapi sebenernya aku mau tanya nih Kalian ini, tau gak sih Asal-usulnya si Manis Jembatan Ancol Atau kisahnya dia Semasa hidup sampai akhirnya dia bisa jadi Hantu Gentayangan Nih ya, aku bakal ceritain Tentang kisah hidupnya si Manis Jembatan Ancol Sampai akhirnya dia jadi penunggu di Jembatan Ancol Jadi, si Manis Jembatan Ancol ini ada dua versi nih Aku bakal ceritain versi pertamanya dulu Jadi di versi pertamanya Dulu, waktu jaman Belanda Di Jakarta itu masih disebut Batavia Oke Jadi ada seorang cewek Remaja cantik Umurnya sekitar 16 tahunan Dia tuh cantik banget Pokoknya saking cantiknya dia Orang-orang tuh pada suka gitu sama dia Apalagi cowok-cowok Ya kembang desa lah Kalo kata kita mah ya kan Kembang desa nih Umurnya 16 tahun Cantik Namanya Siti Arya Nah, tapi Si Siti ini lebih dikenal dengan namanya si Mariam Si Siti Mariam ini Dia itu kan kerja nih Di rumah orang kaya Nah, sambil kerja Dia juga tinggal tuh Di rumah si orang kaya itu Pedagang kaya lah Udah tua Cowok gitu kan Karena si Mariam ini cantik Jatuh cinta lah nih Si orang tua ini Di versi pertama Kita tuh gak disebutin tuh Nama orang tuanya siapa Jadi aku cuma bakalan bilang Kalo itu tuh orang tua Pedagang Kayak Dia jatuh cinta nih Sama si Mariam Nah, karena dia jatuh cinta Dia mau ngelamar si Mariam Tapi Jadi istri kedua Alias selir Nah Dia kan udah punya istri pertama Nih, gak mau dong si Mariam Ya mungkin karena pertama nih Udah dijadikan istri kedua Ya kan Terus umurnya beda jauh juga Gak mau dia Cuman Karena majikannya udah jatuh hati Sama si Siti Mariam Karena dia cantik ya kan Udah cantik Masih muda pula Siapa yang gak mau Aki-aki gitu Ya kan Dikasih kembang desa Nah Udah kayak gitu Ditolak lah nih Lamarannya Sama si Siti Mariam Gak terima dia Karena dia gak terima Dia kan orang kaya nih Punya centeng banyak Ya kan Kalo zaman dulu tuh Nyebutnya centeng Kalo sekarang Nyebutnya preman Udah kayak gitu dia suruh nih Centeng-centengnya dia Buat Maksa si Siti Mariam ini Biar mau nerima Lamarannya dia Karena dia gak mau Takut ya kan Kabur lah dia Akhirnya Dikasih lah nih Perintah ke centeng-centengnya Udah Kalian cari tuh Si Siti Aria Cari sampe dapet Bawa pulang Biar bisa aku kawinin Kayak gitu nih Kata majikannya Kan dia lari tuh Lari Ya kan Dikejar Dikejar Begitu sampe di sekitaran Jembatan Ancol Ketangkeplah Si Siti Aria ini Ketangkep Ternyata Awal pengawal-pengawalnya Si Pedagang ini Centeng-centengnya itu Si Siti Aria tuh Gak cuma ditangkep aja Ya kan Namanya cowok Ya kan Pikirannya Cowok-cowok kayak gitu Udah Udah gak karuan lah Ya kan Cewek cantik Udah ketangkep Udah gak bisa apa-apa Sendirian Dikelebutin cowok-cowok Hmm Hmm Nih otak udah kemana-mana nih Kayaknya ya kan Bener aja Ternyata mereka itu Gak cuma nangkep aja Tapi juga Di Ya itulah ya kan Kalian ngerti lah pokoknya Digituin tuh Bergiliran Karena gak kuat Si Siti Aria ini Akhirnya dia meninggal Meninggal di tempat Bingung dong Centengnya Panik Gitu Begitu dia panik Dia bingung nih Aduh Gimana nih kita Bisa diomelin nih ya Sama Sibos Gimana nih ya Terus akhirnya Karena mereka panik Mereka gak bawa tuh Jenajahnya si Siti Aria Ya apa yang mau dibawa Orang udah mati Ini bawa Bawanya juga bingung Dia kan Akhirnya karena mereka bingung Ketakutan Dibuang lah Si Siti Aria ini Di persawahan Jadi sebenernya Di versi pertama ini Si Siti Aria itu Dibuang mayatnya Bukan di jembatan Ancol Tapi di persawahan Dekat jembatan Ancol Sekitar 700 atau 600 meter Dari situ Ini versi pertama Nah Ada lagi nih Versi keduanya Jadi versi keduanya ini Masih tetap sama Jadi si Siti Aria ini Kabur Dari rumah bosnya nih Yang pertama nih Si pedagang kayak ini Karena gak mau dikawinin Paksa kan Kabur ke daerah Ancol Cuman Cuman ternyata Di Ancol tuh sama aja Dia tuh gak tenang Karena dia cantik Banyak yang suka kan Keluar dari mulut buaya Masuklah ke mulut singa Di Ancol Ternyata Ada lagi nih Sama Pedagang kayak juga Keturunan Tionghoa Jatuh cinta lah Sama si Siti Aria Namanya Oi Tambah Hua Jadi si Oi Tambah Hua ini Di Batavia Termasuk orang yang sukses Punya pengaruh Punya harta banyak Punya centeng juga banyak Punya istri juga banyak Kayak gitu Cuman memang dasarnya Si Oi Tambah Hua ini Terkenal playboy Suka mainin perempuan Ketemu lah dia Ngeliat di si Siti Aria Cantik kan Masih muda Jatuh cinta lah dia Ke si Siti Aria Sama Nasibnya Kayak yang pertama kan Majikan yang pertama Si Siti Aria Juga gak mau Dijadiin selir Harga diri Mungkin kan ya Harga diri wanita Gak mau dia nih Dijadiin selir Ya kan Marah lah nih Si Oi Tambah Hua ini Lu udah Miskin Berani-beraninya Lu nolak gua Nih Mungkin nih dalam hatinya tuh Kayak gitu kan Lu liatin aja loh Lu pasti bakal Dapet lu sama gua kan Oke Udah kayak gitu Kesel kan Dia pulang Dia bilang tuh sama centeng-centengnya Lu gak mau tau Gimana caranya Lu cari tuh perempuan Bawa kesini Biar bisa gua kawinin Hmm Sama lagi Ya kan Udah masuk Mulut buaya Masuk lagi mulut singa Hmm Ya kan dia Udah kayak gitu Kabur lah nih Sama Kabur juga Ceritanya dia kabur Ngindarin sih Centeng-centengnya Oi Tambah Hua Kabur dia Lari ke daerah Jembatan Anco Cuman Di versi keduanya ini Dia meninggal Dengan terhormat Kenapa Gua bilang terhormat Karena di versi keduanya ini Dia mempertahankan Kehormatannya Dia sebagai wanita Jadi Pas si centeng-centeng ini Mau nangkep dia Dia nih Ngelawan Ngelawan Sekuat tenaga Pokoknya Ya kan Yang namanya cewek Dikroyok Sama cowok-cowok Udah gitu Cowok-cowoknya Preman pula Centeng Ya kalah lah Kalah Akhirnya dia meninggal Di tempat Sama panik nih Centeng-centengnya ini Panik Terus akhirnya Badannya Si Siti Arya Dilemparin gitu aja Ke bawah Kolong Jembatan Ancol Nah ini Versi keduanya Milis Sebenernya Ya Mungkin ya Karena Dia kan meninggalnya Kayak gitu Udah Jasadnya dibuang gitu aja Sebelum meninggalnya juga Hidupnya ya Kayak gitu kan Tragis diperlakukan Seperti itu Penasaran lah Jadi dia nih Kayak 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 tenang Gitu loh Meninggalnya tuh Kayak Masih Masih Gak rela Nah inilah Akhirnya nih Dia suka nampakin dirinya Di jembatan ancol Karena dia cantik Ya kan Dia nih gak pernah Nunjukin nampakin yang Serem-serem Apa gimana Dia tuh kalau muncul Cantik aja Kayak dia masih hidup Makanya orang-orang itu Ngejulikin dia Si manis Jembatan ancol Karena dia cantik Si manis ini Lemayan eksis Maksudnya dia tuh Lemayan sering Nunjukin dirinya Gitu loh Gak cuma sekali Dua kali Dia suka nunjukin dirinya Jadi Ada beberapa Kisah terkenal Tentang si manis ini Pertama Dia itu Suka minta Dianterin Naik perahu Suka minta Dianterin naik perahu Kenapa? Karena zaman dulu itu kan Ancol tuh Kalinya gak Gak kayak sekarang Luas gitu Luas Yang belum ada Bangunan apa-apa Di bawah jembatan ancol itu Banyak perahu Orang-orang yang suka Nyewain perahu-perahu itu loh Kayak ojek-ojek perahu Gitu lah Kalau udah malem Ada beberapa tuh Ojek perahu yang belum pulang Nah si manis ini suka turun Dari jembatan Turun Turun tuh Terus nyamperin Salah satu Abang perahunya Terus minta Diantelin pulang Bilang lah misalnya Bang Antelin saya pulang Ya Kesebrang Gitu lah nih Kata si manis kan Kayak Biasa aja nih Kayak cewek Maulah si abangnya Rejeki Siapa yang mau nolak Ya kan Malem-malem Dapet rejeki Ada yang minta Antelin kesebrang Ya udah Neng Ayo saya antelin Naiklah Ke dalam perahu Ya kan Sampai disebrang Turun nih Si Siti Turun Bayar Bayar dia Bayar kok Pakai uang Ya kan Begitu Udah ngasih uang Pergilah Dia berbalik kan Abangnya Ngeliat uangnya Begitu diliat lagi Uangnya Set Uangnya Ternyata Berubah jadi daun Kebayang gak Jadi uang yang dia kasih Tadi itu kan Uang tuh Nih bang Bayar Gitu kan Wih Duit nih Bener nih Duit Begitu dia Bebalik nih Si abangnya Diliat lagi Duitnya Berubah jadi daun Kaget lah Merinding lah dia Berubah jadi daun Begitu nengok lagi Set Ceweknya udah gak ada Nah Itulah Si manis Salah satu cerita Yang terkenal Jadi dia tuh sering minta Dianterin Kesepulang Keseberang Sama abang-abang Perahu itu Kayak itu Nah itu yang pertama Dan yang kedua Jadi Si manis ini Ternyata Dia tuh pernah Minta Dilukis Sama Salah satu Pelukis jalanan Di daerah Ancol Lupa kan Namanya siapa Jadi ceritanya Jadi ceritanya Kalau di Ancol itu kan Banyak tuh pelukis-pelukis Jalanan Pada buka kios kan Jadi Ada satu pelukis Yang Sekitaran jam 1 malam Lagi gelimis-gelimis Ada Dateng tuh Cewek cantik Ke kosnya dia Ya kan Ketempat lukisnya dia lah Dateng Masukkan Tanya Sama si pelukisnya Neng Pok Apalah ya kan Dia manggilnya Mbak Pok Mau dilukis Gitu nih Kata si abang Misa Kata abangnya Kayak gitu kan Terus dijawab kan Sama dia Iya bang Saya mau dilukis Halus kan Suara Enak dari dengernya Oh iya Duduk dulu Gitu kata si abang Ya kan Duduk nih Sudah duduk Sudah cantik nih Posisinya Bentar ya Neng ya Mulai dilukis Set Set Begitu jadi Setengah Pengen ke WC Nih abangnya Kebelet lah Pokoknya kalau kita Kebelet ke WC Bilang lah nih dia Neng saya mau ke WC dulu ya Oh iya bang Silahkan Ke WC nih Pulang dari WC nih Keluar dari WC Loh Kok ceweknya gak ada Udah gak ada nih ceweknya Kemana Ya bingung dong pelukisnya Kemana ya nih cewek Akhirnya karena dia bingung Tanya nih Ke samping kiri Samping kanan ya kan Pelukis-pelukis yang lain Eh Lo ada liat cewek yang tadi Gue lukis gak Kayak gitu kan Yang tadi Yang cantik itu Oh Yang tadi Iya No Kesono no Ada nih salah satu pelukis Dia ngasih tau nih Nunjuk Kalo cewek itu Tadi udah pergi Perginya itu ke arah jembatan Ancol Diikutin lah nih sama si pelukis itu Oh yaudah gue susul dulu ya Susulin nih Seet Begitu udah Begitu udah Ketemu nih sama si cewek Di belakangnya si cewek ini Ya kira-kira berapa Berapa meter gitu kan Ini si ceweknya nih Ini si pelukisnya nih Dia liat nih Dari belakang Ternyata Cewek itu tuh Dia tuh gak napak tanah Coy Dia tuh melayang Hmm Kaget dong si abangnya Nih Merinding langsung Diem dong dia Oh Pucat Dia liat tuh Itu memang bener-bener Di ceritanya itu Si abang tuh memang bener-bener Ngeliat dia tuh melayang Asli melayang Gak napak Tau dong Wah ini Gak Gak mungkin yang lain nih Udah pasti nih Si manis nih Jadi ternyata Cewek yang minta dilukis tadi itu Adalah si manis Jembatan Ancol Alias Siti Arya Alias Mariam Gak sampe itu aja Dia nih juga agak jahil nih Kalo dulu Minta diantri naik perahu Sekarang Dia minta diantri naik motor Alias ngejek Jadi nih Lu lupa ada nih ya Tukang ojek disona no Yang suka nongkrong sampe malem Ngejek sampe malem Ati-ati Setelah ketemu sama si manis Minta diantri pulang Nge-nya Ya kan udah diantri Bikin rengok Kayak ada dia Udah terbang Udah ngilang Gak tau kemana Berinding lah Lu padakan Ya kan Gak itu aja Dia nih suka tuh Jalan Ya kan Ke warung Pura-pura beli Bang aku mau beli Jawab sama abangnya Beli apa nih Beli ini Gitu Dia ambilin sama abangnya Abangnya keluar lagi Sudah gak ada dia Nah itulah tuh Jadi memang Si manis jembatan nancol ini Lemayan eksis Dia ini lumayan seling Ngompakin dirinya Kayak gitu Entah karena memang Dia masih belum ikhlas Sama kematiannya Atau entah Ya entah apalah itu Memang Yang ngeliat itu Gak cuma 1-2 orang Nah Sama nih Kayak di tempat-tempat Angker yang lain Nah Di jembatan nancol ini juga Ada Tipsnya Biar kita tuh Kalo lewat situ Gak digangguin tuh Atau gak diikutin Sama si manis Katanya nih ya Katanya Jadi kalo misalnya Kita lewat jembatan nancol Nih Seet Lewat nih kita Naik mobil kek Naik motor kek Kauin lewat Itu kita wajib klakson Tintin Itu katanya Biar Si manisnya tuh Minggir Enggak ngalangin Jalannya kita Ya gitu kan Atau nih Satu lagi Kalo ini nih Versinya Sepupu gue Karena Sepupu gue kan kerjanya Di daerah nancol tuh Jadi kata dia Kalo misalnya kita lewat Jembatan nancol Seet Lewat nih ya Naik motor ya Naik mobil Klakson sama Tintin Tapi Abis klakson Katanya kita disuruh dadah nih Dadah Kayak kan Ya ala-ala Miss Universe gitu kan Dadah nih Dadah Jadi katanya tuh Biar si manisnya itu Enggak ngikutin kita Sampai rumah Jadi dia tau tuh Udah ya Saya mau pulang Jangan ikutin saya Gitu Nah Ya Gimana ya Agak ngerenes sih Kisah hidupnya Sebenernya Jadi Aduh Sedih sih Mau ngomong ya tuh Kayaknya berat gitu ya Karena kan Aku juga perempuan ya Jadi gak selamanya Yang namanya Lu cantik Lu cantik lu itu Ngebawa kebahagiaan gitu Buat lu Kalo sekarang Lu cantik Enak Bisa jadi youtuber Bisa jadi artis Ya kan Gampang Tapi kalo misalnya Dulu Cantik Itu Gak selamanya enak Ya inilah kisahnya Si Siti Arya ini Karena dia cantik Dia jadi lebutan Kisah hidupnya Emang jadi tragis Kan Oke Itu aja Dulu untuk hari ini Cukup Buat kalian Yang tinggal Di daerah Ancol Yang mungkin kalian Tau nih Kisahnya Si manis Jembatan Ancol Lebih dari yang aku tau Boleh banget Kalian share Kalian komen Di bawah Kasih tau Biar kita sama-sama Baca Mungkin kalian punya Versi lain Atau punya pantangan-pantangan lain Pas Lewat di jembatan Ancol itu Boleh banget Komen di bawah Dari aku Cukup itu aja Kurang lebihnya Mohon maaf ya Oke Kurang lebihnya Aku mohon maaf Tetep dukung Channel ini Jangan lupa like Subscribe Comment Terus Diklik Tunggol loncengnya Dan kalo misalnya aku update Video baru Kalian tuh tau Gak ketinggalan Dari aku udah dulu ya Assalamualaikum semuanya Sampai jumpa selamat menikmati